Halo speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita udah ada panel speedometer terbaru dari SPD speedometer nih Nah jadi SPD speedometer itu kan punya beberapa varian dan salah satu varian diantaranya adalah special edition Nah sebelumnya di 3 tahun sebelumnya sampai sekarang yang masih diproduksi nih adalah special edition tipe pertama Apa sih kelebihannya special edition yang volume pertama ini atau volume 1 biasanya kita sebutnya gitu ya SEV1 Nah jadi kalau misalkan pada siang hari itu warnanya putih seperti ini Tapi misalkan dalam kondisi mendung gitu ya dalam kondisi malam hari kemudian ataupun dalam kondisi gelap nantinya itu warnanya akan menjadi hitam Berubah menjadi hitam jadi nanti kalau ini lampunya dimatiin seolah-olah itu malam hari nah ini akan menjadi hitam Kalau siang kalau cerah panelnya warnanya putih dan kalau misalkan malam berubah menjadi hitam dan kalau sore biasanya berubah jadi abu-abu Nah ini kan yang volume pertama kita juga akan launching yang volume kedua ketiga dan keempat Jadi nanti ada SEV1 V2 dan V3 dan V4 Nah apa sih perbedaan dengan volume yang pertama Jadi kalau misalkan secara tampilan itu tuh disini cocok banget untuk orang-orang yang suka warna putih gitu ya Pas misalkan pas siang hari itu warnanya putih kayak gini Jadi secara tidak langsung itu sama dengan volume pertama tadi modelnya kayak gini putih gitu ya Nah terus kalau tadi kan untuk volume yang pertama ketika pada malam harinya atau ketika gelap itu berubahnya itu menjadi warna hitam Tapi kalau ini itu berubahnya jadi warna biru Seperti ini Nah jadi ini berubah menjadi warna biru ya Jadi kita bisa lihat nih Nah berubah jadi warna biru kayak gini ketika nantinya itu pada malam hari pada sore hari atau pada suasana gelap Atau nanti juga bisa disetting misalkan di kontak on langsung berubah jadi biru gini Pas di kontak off putih kayak gini Itu juga bisa kita setting seperti itu Nah misalkan gak suka warna biru nih Mau diganti warna lain pas siang hari warna putih pas malamnya warna merah gitu Itu boleh-boleh aja nanti bisa request gitu Mau yang warna biru kayak warna merah warna hijau warna orange warna kuning terserah Nah kemudian untuk yang SEV3 itu sama seperti tadi Ininya warna putih juga lagi-lagi efeknya yang berbeda Efeknya disini kalau misalkan disini kita lihat lain garisnya adalah perpaduan antara putih dan merah Karena ini GR Sport gitu ya Maksudnya tema-tema seperti GR Sport lah yang sekarang lagi trendy Nah jadi kalau misalkan ini pada siang hari pada saat cerah itu warnanya putih Merah seperti ini Tapi pas malam hari pas gelap nah berubah jadi gini nih Jadi keren kan Jadi lebih tegas gitu Di bagian guratan-guratan bar warna putih dan warna merahnya tuh bener-bener nyala Kalau gini kan gak nyala nih posisinya ya kan Tapi ketika gini nah nyala tuh Dan nyalanya bagus Dan tidak tembus ya Cakep Nah kemudian untuk special edition yang keempat Yang keempat ini bentuknya putih full seperti ini Tapi angka-angkanya garisnya itu seperti grafir Modelnya seperti di laser grafir gitu ya Jadi kalau misalkan kita lihat dari depan Atau tampak siang hari cerah seperti ini Tapi kalau malam hari itu walaupun putih gini berubah jadi berwarna Nah akan muncul warnanya seperti ini Nah ini logonya juga jadi muncul nih kelihatan ada logo SPD-nya Nah jadi nanti ini tinggal sesuai selera aja Kalian suka yang V1, V2, V3, atau V4 untuk special edition-nya Nah mungkin biar tambah mantep Ini kebetulan sedang ada mobil juga Kita coba pasang yang V2, V3, V4 Untuk ini itu bisa dipakai di Toyota Vios Ataupun di Toyota Yaris Tapi misalkan kalian mau diaplikasikan di mobil lainnya Tentu saja di SPD Speedometer bisa Mungkin kita langsung aja pasang dulu Nah jadi ini di depan saya udah ada speedometer dari Toyota Vios Gen 3 ya Atau di Toyota Yaris juga ini sama-sama aja sih sebenarnya speedometernya Nah kalau misalkan kita lihat disini Itu versi panel speedometer yang standar Yang biasanya itu ready stock atau ready design gitu ya Ketika dicetak Nah seperti ini Jadi antara posisi siang dan posisi malam Itu nyalanya itu sama aja Nah kalau misalkan kita lihat disini Misalkan ini posisi siang nyalanya kayak gini nih Kalau misalnya kita nyalain Yaudah malamnya juga kayak gini gitu Kan ini kalau misalkan tadi di special edition Posisi siang dan malamnya berbeda Nah kalau yang di standar itu sama aja Nah jadinya mode special edition tadi Yang V2, V3, V4 itu mau kita coba pasang disini Biar kalian lebih mantap Posisi terpasangnya kayak gimana sih gitu ya Kalau bukan panel doang kayak gimana sih Nah mungkin nanti kita pasang satu persatu disini Oke tanpa lama-lama Mendingan kita sekarang langsung buka aja Takutnya pada penasaran kan isinya kayak gimana Nah ini saya ambil dulu displaynya Nah biasanya orang-orang yang ngebuka kayak gini Kalau nggak hati-hati itu si kancing-kancing Di sebelah sidinya itu pada getas Atau pada retak tuh Nah makanya kalau misalkan dibawa ke SPD speedometer Itu dijamin aman sih Kalau ada apa-apa pun itu garansi Nah ini kita coba lepas ya Kebetulan ini bongkar speedometernya gampang Nah ini bagian jarumnya Kita lepas juga Mungkin biasanya kalau yang belum biasa Bongkar jarum ini adalah salah satu yang rawan atau risikan Pas buka takut Takutnya kenapa gitu kan Nah ini kita buka Jadi ini adalah panel speedometer yang tipe standar tadi Kita coba sipen dulu Nah kita coba yang special edition V2 dulu nih Nah ini harus pas ya Nah biar tambah oke Kita pasang lagi si jarum-jarumnya Biar hasilnya tambah mantep Nah jarum Indiglow ini di SPD juga Itu kalian bisa request Misalkan ini warna merah Tapi kalian sukanya warna biru misalkan Itu bisa nanti kita pasangin yang warna biru Atau suka yang warna hijau Atau warna orange Atau warna putih Nah itu nanti jarum ini juga bisa di custom Jadi bukan cuma panelnya Jarumnya LCD nya juga bisa di custom sesuai dengan keinginan kalian Oke ini special edition yang V2 Udah kepasang kayak gini Mungkin masang cover nya nanti dulu aja kali ya Nah kita coba lihat Yang versi ininya Jadi kalau misalkan pada siang hari Itu posisinya seperti ini Ya kan posisinya lah Tapi kalau pada malam hari Posisinya kayak gini Nah itu tadi kan udah Kita lihat nih detailnya kayak gimana Bagus kan Nah jadi kan itu Versi terpasang di speedometer nya Tadi udah lihat juga detailnya kayak gimana Mungkin kita coba lagi Mungkin masih penasaran Tadi special edition yang lain Kalau misalkan dipasang di mobil Atau dipasang di speedometer nya langsung Bukan panelnya doang Itu kayak gimana sih gitu Nah tadi kan yang Putih biru sudah nih Kita sekarang special edition yang selanjutnya Yang tadi pakai Desain GR Nah jadinya ini kalau dipasang seperti ini Nah jadi kalau misalkan dinyalakan gitu kan Tadi kan posisinya Pada siang hari Pada kondisi cerah putih nih Kayak gini Kemudian kalau dinyalain Itu langsung jadi aksen-aksennya ada Merahnya Jadi kalau ada merahnya itu lebih Lebih menyala gitu Daripada pada posisi siang hari Atau pas terang Nah kalau misalkan Kalian lebih suka model yang seperti ini Dibandingkan yang tadi Itu juga Tidak masalah sih Nah itu kan untuk tipe Yang special edition yang tadi nih Yang pakai GR ini Terus kemudian pas Nyala siangnya Atau pas kondisi cerah itu Putih Kemudian pas dinyalain Aksen-aksennya berubah menjadi Warna merah terang gitu ya Dan warna merahnya ini Juga bisa diganti-ganti misalkan Mau warna biru Mau warna hijau Nah mungkin nanti Di next video kita buatin Versi-versi warna yang Lainnya Nah mungkin Tadi kan ada satu lagi nih Yang keempat ya Itu yang seperti Graffir Bentuknya Mungkin kita coba Pasang juga nih Kan tadi kita ada beberapa Special edition ya V1 sampai V4 Nah ini yang V4 bisa kita coba juga Di sini Nah Kayak aksen graffir tadi Warnanya putih Seperti ini Apabila kondisi siang hari Atau kondisi Cerah Mungkin biar bisa Lebih Mantap tampilannya Kita pasang juga jarum Indie Glow nya Biar tambah bagus gitu ya Cahayanya Jadi seperti Ini Ini jarum Indie Glow nya Juga bisa custom Jadi gak hanya warna merah Bisa juga warna-warna lain Sesuai kesukaan kalian aja Jadi warnanya kayak gini Tapi ketika kita nyalain Nah itu berubah menjadi Berwarna seperti ini Jadi kalau misalkan kita perhatikan Tadi itu polos Seperti ini Tapi ketika dinyalakan Itu Nyala seperti ini Nah logo-logonya jadi nyala Kemudian warnanya jadi keluar Yang tadinya seperti Hanya gradasi Atau graffir aja Atau cuma Arsiran aja gitu ya Mungkin bahasa Indonesia nya Graffir itu arsir Jadi keluar semua nyalanya Jadi ada orange nya Jadi ada Merahnya Kemudian juga logo-logo Dari indikator-indikatornya Muncul logo Brandnya juga Muncul Nah terserah Tinggal kalian suka yang mana Dari keempat versi Special Edition itu Suka yang V1 V2 V3 V4 Itu sesuai selera kalian aja Nanti langsung aja Hubungi Customer Service kami Kalau misalkan kalian Pingin yang Kayak gini Mungkin sebelumnya kita lepas dulu Mungkin nanti di next video Sepertinya kita Perlu juga Buat yang Dipasang di video Tadi kan panelnya doang Udah nih Kemudian Dipasang di speedometer nya Juga udah Mungkin kalau misalkan Masih penasaran juga Pingin lihat Yang versi Di mobilnya Terpasang Bener-bener Terpasang di dashboard Seperti apa Nanti kita juga bisa Buatin sih videonya Nah mungkin Ini kita coba Pasang dulu Yang ini Jarumnya kita coba Pasang lagi Mungkin saya coba Pasang cover kali ya Biar kalian juga Tau gimana Pas Posisi cover nya Terpasang Nah sebelumnya Ini kita pasang dulu Jarum-jarum Indigram nya Nah jadi contohnya Seperti ini Ini warnanya Putih Kayak gini Kemudian kalau misalkan Kita nyalakan Itu jadi Biru Seperti ini Nah oke Dari semua special edition itu Mana yang kalian suka Pilih aja Sampai ketemu di video Berikutnya Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video Sampai ketemu di video